Pemirsa tersangka kasus megakorupsi KTP Elektronik, Setia Novanto dikunjungi istri dan juga anaknya. Kunjungan ini pun sekaligus mematahkan pernyataan penasehat hukum Novanto, Fredrik Yunadi, yang menyebut Novanto tidak diizinkan dikunjungi anak kandungnya. Didampingi sejumlah pengawal perempuan, istri Setia Novanto, Desti Astriani Tagor dan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, menjungung Setia Novanto di rumah tahanan Komisi Pemerintahan Korupsi. Selama berada di rumah tahanan KPK sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, Desti tidak bersedia berkomentar sedikitpun. Kedatangan istri dan anak Setia Novanto ini menegaskan tak ada diskriminasi yang dilakukan KPK, seperti yang dituduhkan kuasa hukum Novanto, Fredrik Yunandi, yang menyatakan jika KPK tak memberi izin ketua DPR Setia Novanto menerima kunjungan. Jam kunjungan bagi tahanan KPK adalah di hari Senin dan hari Kamis. Di hari yang sama saat istri Settof datang ke tahanan KPK, di tempat berbeda, proses sidang praperadilan yang diajukan Setia Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan KPK elektronik juga berlangsung.